Intro Kita kejar guru Tidak perlu Alhamdulillahirrabbilalamin Aku yakin Ayahanda Prabu ada di tempat itu Dan mereka ada hubungan Dengan penculikan Ayahanda Prabu Aku menyesal Karena aku tidak bisa mengalahkan mereka Intro Aku benar-benar tidak bisa berpikir Dengan jalan pikiran yang raih kentering manik Kenapa dia menolak usulanku Ini saatnya Raden Surawises Menduduki tahta kerajaan Lagipula Surawises adalah putranya Benar-benar tidak bisa dimengerti Arga Danau Rupanya kamu Arga Danau Tunggu aja Gusti Hentikan serangan Aku datang kemari Bukan untuk bermaksud buruk Justru aku bermaksud Untuk menolong Gusti Prabu Siapa yang mau percaya Dengan omonganmu Arga Danau Tolonglah Gusti Aku tidak berkata bohong Aku sengaja menemui Kanjeng Gusti Untuk menyampaikan berita penting Hentikanlah serangan Kanjeng Gusti Hentikanlah serangan Kanjeng Gusti Biarkan aku bicara Cepat katakan Arga Danau Aku Aku tahu Kenapa Kanjeng Ratu Kentering Manik Menolak usulanku Gusti Kenapa Arga Danau Kenapa Arga Danau Aku mendapatkan kabar dari orang dalam istana Bahwa Resi Kunjung Putih Sama sekali tidak setuju Kalau Raden Surawisesa diangkat menjadi putra mahkota Karena Dia lebih setuju Raden Kiansantang yang menjadi putra mahkota Karena itu Resi Kunjung Putih Mempengaruhi jalan pikiran Kanjeng Ratu Kentering Manik Benarkah itu Benar Kanjeng Gusti Bahkan Kanjeng Ratu Kentering Manik Tidak berani menolak Karena Resi Kunjung Putih Dan para penggawa-penggawa besar Kerajaan Pajajaran Telah merencanakan pengangkatan Raden Kiansantang Sebagai putra mahkota Rupanya mereka membuat kesepakatan jahat Untuk menggulingkan Raden Surawisesa Menjadi Raja Pajajaran Benar Gusti Bahkan mereka juga merencanakan Untuk menjatuhkan Raden Surawisesa Sebagai putra mahkota Aku benar-benar tidak menyangka Ternyata mereka benar-benar licik Aku harus melakukan sesuatu Aku Prabu Amuk Marogo Harus menjadikan Surawisesa Menjadi seorang Raja Ya Aku harus berhasil Benar dugaan Kekuatan mereka ada di rambut putih itu Ya Rai Ternyata mereka menghandalkan ilmu kebal Tapi sekarang kekuatan mereka sudah hilang Ayo Rai Sebenarnya Tanpa kita berbuat apapun Dia sudah mati Tubuh kasarnya sudah lama tidak makan dan minum Tapi Aku belum puas sebelum melihat Darah Siliwangi mengalir Terserah kamu Nyai Kamu bebas mau melakukan apa saja Bagaimana Kalau kita coba lagi Mungkin sekarang kekuatannya sudah melemah Hingga dia tidak bisa mencelaki kita Usul yang bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku sudah sangat dekat Dengan tempat ayah dan Prabu berada Sebenarnya Tanpa kita berbuat apapun Dia sudah mati Tubuh kasarnya sudah lama tidak makan dan minum Tapi Aku belum puas sebelum melihat Darah Siliwangi mengalir Terserah kamu Nyai Kamu bebas mau melakukan apa saja Bagaimana Kalau kita coba lagi Mungkin sekarang kekuatannya sudah melemah Hingga dia tidak bisa mencelaki kita Usul yang bagus Terima kasih 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 Terima kasih